Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ternak Sukses Channel Bos Tayang jam 7 pagi dan jam 3 sore Pantau terus sebelum video ini ditayangkan Karena ini berurutan ya Bos Perkembangan bebek telur yang baru 50 ekor Insya Allah bertahap kita tambah Populasinya ini dari ke 16 bebek di kandang tanggal 5 September 2022 ini pemberian pakan tadi pagi Saya tambah ini jadi 3 Totalnya nih ya Bos ini manajemen pembukaan saya sederhana Ini pemberian pakan pagi hari ini tidak ada sisa Tidak ada sisa Terus sore hari saya kasih 2,5 2,5 plus ini maksudnya mungkin lebih sedikit ya Bos Karena takarannya tidak saya timbang Cuman di awal dulu saya pernah timbang Kurang lebih satu gayung takaran ini Nah ini itu 1 kilo bos Baik bagatul maupun pakai racihan pakan jadi Jadi lebih sedikitnya Konsentralnya 0,2 plus ini yang susah masuk tambah di air seperti biasanya 0,5 nasi aking terus saya rendang dan 0,7 begatul Kenapa kalau sore ini saya kasih lebih banyak dari pagi hari Karena ini telur di hari yang ke-16 ya Bos 16 bebek di kandang 16 bebek di kandang itu tanggal 5 September Bertelur tadi pagi 15 butir Ini baru di hari yang ke-16 Kenapa kok sore hari pakan lebih banyak Seperti yang saya info di channel sebelumnya Bos Di pagi hari jam 7 yang tayang jam 7 pagi Karena seperti biasa Saya jelaskan disitu Bos Kalau malam hari Bebek ini membutuhkan energi yang cukup banyak Buat bertelur Bos Untuk tenaga bertelur Untuk power bertelur Untuk orang Jawa itu ngetgen Ngetgen itu apa ya Ngetgen itu Ya membutuhkan Energi yang cukup besar Untuk mengeluarkan telur itu apa ya Ngetgen itu Ibaratnya kalau montor mau menanjak itu kan Gasnya gaspol itu loh Bos Nah seperti itu Kalau kita olahraga Mau olahraga kita Perlu energi yang cukup Makan yang cukup Nah seperti itulah Ibaratnya seperti itu Kalau dari kita Makanya sore hari saya kasih Pakan lebih tadi Kalau pagi Mungkin takarannya pas Kalau sore kita kasih lebih Kita pantau sore pagi harinya Ini pemberian pakan tadi pagi itu Masih ada sisa berapa Kalau kurang ya Tapi ya kita tambahin Bos Ini efek kemarin Pakai lampu Karena kurang terang Atau mungkin jempat redup Mati jam berapa Karena jam 11 malam Mesti Saya pantau masih menyala Ini pakan masih dan paginya itu Masih ada sisa Ini sudah saya ganti Pakai lampu listrik Jadi penerangannya jauh lebih Terukur Dan ini Air Air minum Seperti biasa Saya kasih Tetap Masih saya kasih Campuran 144 Red Bos Satu ember Saya kasih Sedua genggam 144 Red Ini fungsinya Seperti yang saya jelaskan Di video-video saya Sebelumnya Untuk Mengangkat Produksi telur Bebek yang baru Berada Baru Masuk di kandang kering Atau bayah yang baru Masuk kandang kering Nanti setelah Mencapai 50% Dari populasi Telurnya Nanti kita stop Kita ganti Dengan vitamin Ini penjelasan Saya ulang-ulang terus ya Bos Karena ya Namanya Perkembangan Bebek Yang baru Satu koloni Ya seperti ini Kita ulang-ulang terus Semoga tidak bosan Ya nanti Kalau nambah Populasi lagi Ya otomatis akan beda Ya harap maklum Bos Terus belajar Sama peternak senior Yang lebih berpengalaman Mereka tidak Pelit ilmu Bos Tidak pelit ilmu Mereka Memberi ilmu Soal pakan Soal Kesehatan bebek Soal minum pun Dikasih Bos Karena Tentu menginginkan Para peternak itu Sukses Dalam peternak Nah ini Ini masih saya rapikan Untuk kandang yang sebelah Untuk populasi yang sebelah Ini selesai Ini kita isi Baru merambah ke yang sana Karena kapasitas 100 sampai 150 Kita buat Dua koloni Atau tiga koloni Gitu lagi Yang sana masih kita hitung Nanti Ini kita bagi dua lagi Atau satu Kita isi 100 Bismillah Kalau ada rezeki Bos Nah ini bebek Sudah Biasanya sudah mencari posisi Untuk bertelur Biasanya disana Nah disana itu Telur Menggerombol disana Sekitar ada Delapan Butir Pagi tadi Gitu Bos Pemberian pakan Cori hari Lebih banyak Untuk Ngeten Jangan bosen Dengan Ternak Sukses channel Tetap dukung Tetap semangat Jaya Peternak Di Indonesia Isinya peternak Bebek Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Dan simak terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih